Diskom Info Sosialisasi Vaksin Anak 6-11 Tahun di SD91 Waiheru Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon melakukan sosialisasi vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 Tahun di Desa Binaan Waiheru, tepatnya di lokasi SD Negeri 91 Ambon, Kamis 6 Januari 2022. Kegiatan sosialisasi vaksinasi COVID-19 yang dilakukan hari ini secara serempak oleh seluruh OPDPM Kota Ambon di daerah binaan mereka masing-masing dengan melibatkan petugas puskesmas, camat, lurah, ditujukan kepada orang tua siswa untuk memberikan motivasi dalam mempersiapkan anak-anak mereka untuk mengikuti vaksinasi. Joy Adrians, Kepala Dinas Komunikasi Kota Ambon yang memimpin langsung kegiatan sosialisasi kepada tim DMS Media Group menjelaskan, sosialisasi ini untuk mempersiapkan orang tua dan anak mengikuti vaksinasi yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu mendatang. Diakuinya, antusias orang tua yang datang dari tiga sekolah di Desa Waiheru ini ikut sosialisasi vaksin sangat membantu. Karena kehadiran mereka akan menjadi humasnya pemerintah Kota Ambon dalam menyampaikan informasi yang didapatkan kepada orang tua murid untuk semangat melaksanakan vaksinasi. Jika seluruh siswa SD telah divaksin COVID-19 tahap pertama pada hari Rabu mendatang, dilanjutkan 28 hari ke depan mereka menerima vaksinasi tahap kedua, maka secara otomatis mereka yang duduk di bangku SD kemungkinan besar akan menerima pengelajaran tatap muka atau PPTM. Ditanya soal keraguan beberapa orang tua tentang vaksinasi kepada anak, Joy menerangkan, kondisi seperti itu bukan saja terjadi di SD91. Akan tetapi juga di beberapa sekolah mengalami kondisi yang sama. Namun setelah mendapatkan sosialisasi, maka orang tua dapat memahami pentingnya vaksinasi, guna terhindar dari COVID-19, dan mempercepat pembelajaran tatap muka bagi anak-anak mereka. Sehingga hari ini dengan jumlah yang begitu banyak, kita melakukan sosialisasi di SD91 untuk tiga sekolah, untuk orang tua dari tiga sekolah ini. Kami berharap bahwa lewat sosialisasi hari ini, seluruh orang tua, terutama ibu-ibu yang sebagian besar, terhadir saat ini akan menjadi kumasnya pemerintah kota Ambon untuk mereka akan menyampaikan informasi yang baik dan memotivasi setelah memberikan semangat bagi anak-anak untuk mereka menyiapkan diri mereka untuk saatnya nanti di hari Rabu agar melakukan vaksinasi COVID-19. Sehingga 28 hari ke depan mereka akan mengikuti vaksinasi tahap kedua, dan otomatis setelah itu mereka siap untuk mengikuti pembelajaran tatap muka bagi siswa SD. Lebih lanjut, Joy Adrians mengatakan saat ini ada 10 daerah di Indonesia telah melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6-11 tahun, sebelum kota Ambon, sejak bulan Desember 2021 yang lalu. Namun sejauh ini tidak ada kasus yang luar biasa. Untuk itu orang tua diminta untuk tidak mempercayai informasi-informasi yang tidak benar karena vaksinasi anak untuk kebaikan bersama dan mempercepat PTM di kota Ambon. Terima kasih telah menonton!